Bapak-Ibu, jamaah masjid al-barakati yang dimuliakan oleh Allah SWT, jamaah solat tarawih. Apa yang disampaikan tadi terlalu berlebihan. Jadi jangan fokus ke apa yang disampaikan tadi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT, Bapak-Ibu, jamaah sekalian. Malam hari ini kita telah masuk malam yang kelima. Ya Alhamdulillah, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT. Allah SWT mengizinkan kita untuk kemudian berjumpa dengan bulan Suci Ramadan. Bapak-Ibu, jamaah sekalian. Tidak semua orang diizinkan oleh Allah SWT berjumpa dengan Ramadan. Padahal semua orang butuh dengan Ramadan. Bahkan ulama-ulama terdahulu mereka sangat membutuhkan bulan Suci Ramadan. Bahkan para sahabat Nabi SAW. Nabi SAW ketika datang bulan Suci Ramadan. Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Mengajak para sahabat untuk benar-benar beribadah kepada Allah SWT. Di bulan Suci Ramadan. Karena semua orang yang namanya manusia, pasti dia butuh dengan bulan Suci Ramadan. Betapa tidak, Bapak-Ibu, jamaah sekalian. Di bulan ini Allah SWT membukakan kesempatan seluas-luasnya untuk orang-orang beriman mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allah bukakan seluas-luasnya untuk orang-orang yang beriman agar mendapatkan pengampunan Allah SWT. Bahkan Allah bukakan seluas-luasnya untuk menjadi hamba-hamba yang dituliskan sebagai hamba yang dibebaskan dari api neraka. Semua kita dapatkan di bulan ini. Bapak-Ibu, jamaah sekalian. Nabi SAW mengatakan, misalnya, kata beliau, Kata Nabi, dan Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka. Dan itu terjadi di setiap malam dari bulan Suci Ramadan. Jadi Nabi kita menegaskan bahwa setiap malam akan ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Dan ini juga sekaligus menjelaskan Bapak-Ibu bahwa hadith atau riwayat yang mengatakan bahwa pembebasan dari api neraka hanya pada 10 malam terakhir. Itu adalah hadith yang dilemahkan oleh para ulama. Hadith yang lebih kuat daripada itu mengatakan bahwasannya setiap malam dari bulan Suci Ramadan ada pembebasan dari api neraka. Dan setiap hari dari bulan Suci Ramadan adalah rahmat dan maghfirah. Tidak hanya 10 awal, 10 pertengahan, 10 terakhir. Tidak. Tapi mulai dari hari pertama sampai dengan hari terakhir dari bulan Suci Ramadan semuanya adalah rahmat. Semuanya adalah maghfirah. Semuanya adalah pembebasan dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa baca di dalam hadith-hadith Nabi SAW tentang pahala puasa misalnya. Dan pahala solat tarawih. Nabi SAW mengatakan tentang puasa. Man soma Ramadan. Imanan wahtisaban. Gufiro lahu ma takoddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Suci Ramadan. Karena memang dorongan keimanan. Iman yang membawa dia untuk berpuasa. Wahtisaban kata Nabi. Dan dia mengharapkan pahala dari Allah. Gufiro lahu ma takoddama min zambihi. Diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Berarti maghfirah. Pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak hari pertama Ramadan sampai dengan hari terakhir. Siapa yang berpuasa karena dorongan keimanan. Mengharapkan pahala dari Allah. Diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian kata Nabi. Wa man qama Ramadan. Imanan wahtisaban. Gufiro lahu ma takoddama min zambihi. Dan barang siapa yang berdiri di malam dari bulan Suci Ramadan. Yaitu solat tarawih. Karena dorongan keimanan. Dia memang datang solat tarawih. Bapak ibu mohon maaf. Datang solat tarawih. Memang benar-benar masih ada. Setitik keimanan di dalam dadanya. Yang mengajak dia untuk. Eh sudah hampir komat misalnya. Untuk solat isya dan solat tarawih. Itu yang mendorong dia untuk melaksanakan solat tarawih. Kemudian diikutkan dengan harapan. Agar dia mendapatkan pahala. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gufiro lahu ma takoddama min zambihi. Diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Di setiap malam dari bulan Suci Ramadan. Ada pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat bapak ibu. Pengampunan Allah. Kenapa ada pengampunan? Ada pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena adanya rahmat Allah yang luas. Orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya. Adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. Sehingga mereka mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rahmat Allah. Pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembebasan dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi setiap hari dari bulan Suci Ramadan. Lari hari pertama sampai dengan hari terakhir bulan Suci Ramadan. Allah buka kesempatan itu buat kita. Nabi mengatakan. Ketika memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Nabi mengatakan. Telah datang kepada kalian. Bulan Suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Di dalamnya Allah membukakan pintu-pintu surga. Di dalamnya Allah menutup pintu-pintu neraka. Bukankah ini rahmat dari Allah? Allah buka pintu-pintu surga. Sejak hari pertama datang bulan Suci Ramadan. Allah buka pintu surga. Ada berapa pintu surga? Ada delapan bapak ibu. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala buka. Sejak hari pertama dari bulan Suci Ramadan. Pintu-pintu neraka yang jumlahnya tujuh. Kenapa pintu surga delapan, pintu neraka tujuh? Para ulama menyebutkan. Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan pintu surga daripada pintu neraka. Untuk menunjukkan kepada hambanya. Memberitahukan dan isyarat kepada hambanya. Bahwa rahmat Allah lebih besar daripada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan untuk mendapatkan surga lebih besar daripada masuk ke dalam neraka. Bapak ibu jawa sekalian. Di dalamnya Allah buka pintu surga. Di dalamnya Allah tutup pintu neraka. Bukankah itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sejak malam pertama. Sejak hari pertama. Yang jadi pertanyaan besar. Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan rahmat itu? Bapak ibu jawa sekalian. Sudah sejauh mana usaha kita untuk menuju ke pintu surga yang dibukakan itu. Sudah sejauh mana usaha kita untuk lari dari pintu neraka. Sudah ditutup pintu neraka ini. Allah perintahkan kita untuk lari lagi. Menjauhi pintu neraka tersebut. Sudah sejauh mana usaha kita. Bapak ibu jawa sekalian. Jadi ini saya mengajak kepada kita semua. Mari kita bermuhasabah kembali di malam kelima ini. Empat hari yang sudah berlalu ini. Apa yang telah saya lakukan. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada hakikatnya. Itu kembali untuk diri kita pada hakikatnya. Bukan untuk Allah. Bapak ibu. Perlu selalu. Disampaikan kepada setiap insan yang beriman. Bahwa ketaatan yang dia lakukan. Setaat apapun dia. Itu tidak menambah kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun dia. Di bulan Ramadan ini misalnya. Satu hari dia baca Al-Quran. Satu kali khatam satu hari. Tidak menambah kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia solat wajib. Dia solat tarawih. Bahkan setelah tarawih dia pulang ke rumah. Dia tambah lagi. Solat tahajud di tengah malam dan seterusnya. Dia beri buka puasa. Dia beri sahur. Dia baca Al-Quran. Dia bersedekah. Semua dia lakukan. Mampu dia lakukan semua. Tidak menambah kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau ada orang yang di bulan Ramadan. Pekerjaannya cuma setelah solat subuh. Dia tidur. Nanti sudah. Subhanal malikil qudus. Sudah hampir buka. Tiba-tiba dia bangun. Eh semua buka. Kalau ada orang yang pekerjaannya cuma seperti itu. Itu tidak mengurangi sedikitpun kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mena'adam. Innama hiya a'amalukum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai anak cucu Adam. Semua yang kalian lakukan dari amal ibadah. Itu adalah untuk kalian. Aku sempurnakan dan aku berikan kepada kalian balasannya. Kata Allah dalam hadith kudsi. Siapa yang mendapatkan balasan yang baik. Jangan lupa memuji Allah. Karena kalau kita mampu beribadah. Bapak ibu. Allah yang bantu kita. Bukan karena kita hebat. Allah yang buat kita bisa beribadah. Makanya Allah ingatkan. Siapa yang dapat balasan baik nanti di akhirat. Jangan lupa puji Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan puji diri sendiri. Saya akan hebat. Saya akan kuat. Bukan. Allah yang buat kita mampu. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكْ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ Dan siapa yang mendapatkan balasan bukan yang baik. Jangan dia menyalahkan. Kecuali salahkan dirinya sendiri. Salahkan diri kita sendiri. Sudah sangat banyak pencerama selalu mengingatkan. Ini kesempatan. مَغْفِرُهْ رَعْمَدْ Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang kita dengar. Begitu kita pulang. Kita lupa lagi. Kita tidak laksanakan lagi. Bapak-Ibu yang kami muliakan. Kita baru di awal. Dari bulan suci Ramadan. Dan tidak ada jaminan untuk akhir. Bisa kita dapatkan atau tidak. Tapi kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Bapak-Ibu. Siapa yang memanfaatkan hari-hari yang mulia ini dengan baik. Dengan ibadah kepada Allah. Insya'Allah kita berbaik sangka kepada Allah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyanyiakan dia. Dan sebaliknya. Siapa yang tidak memanfaatkan hari-hari ini yang perlu digarisbawahi. Ini kalimat terakhir dari kami sebelum ditutup. Siapa yang tidak memanfaatkan dengan baik hari-hari yang mulia ini. Kemudian tiba-tiba Ramadan pergi meninggalkannya. Dan dia tidak tahu apakah akan datang lagi Ramadan di tahun-tahun berikutnya atau tidak. Ramadan tiba-tiba pergi meninggalkannya. Dan dia tersadarkan belum berbuat apa-apa. Maka sungguh Ramadan telah menjadi bumerang buat dia. Ramadan telah menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat buat dia. Bahkan dia mendapatkan doa keburukan. Dari Malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi SAW. Saya tutup dengan doanya Malaikat Jibril SAW. Dimana Malaikat Jibril ketika Nabi naik ke atas mimbar. Nabi mengucapkan amin. 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 Nabi mengucapkan amin tiga kali. Lalu ditanya oleh para sahabat. Perihal tersebut. Ada apa wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan Malaikat Jibril berdoa dan aku mengaminkan doanya Malaikat Jibril. Tiga doanya Malaikat Jibril. Di antaranya kata Nabi. Doa Malaikat Jibril. Raghi ma'anfu rajulin. Adrakahu Ramadan. Thumman salakha. Walam yughfar lahu. Sungguh celaka seseorang. Yang Allah berikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Kemudian Ramadan pergi meninggalkannya. Tapi dia belum mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Maka Nabi mengatakan amin. Bayangkan Bapak Ibu. Malaikat Jibril berdoa. Rasulullah yang mengaminkan. Kenapa dia tidak dapat ampunan dari Allah? Karena dia tidak memanfaatkan Ramadan dengan baik. Dengan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membantu Bapak Ibu dan saya kita semua. Dibantu oleh Allah SWT untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Terutama di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT mencatatkan, menuliskan untuk kita sebagai hamba-hamba yang diampunkan oleh Allah. Setelah Ramadan pergi nanti. Dan sebagai hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Dan yang keliru, kembalikan pada diri kami dan kami bertawabat atas kekeliruan tersebut. Jazakumullah khairan, hadanallahu iyaquma jema'i, subhanakumullahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astakurqatubu ilaiku, akhiru dakwana, anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.